Intro Dokter anak saya udah umur 3 bulan belum dapat vaksin apa-apa apa yang harus saya lakukan? nah ini pertanyaan yang sering muncul di erat pandemi ya karena banyak yang telat jadi pertama kita ambil jadwal imunisasi anak Indai 2020 lihat ada tabelnya disitu itu ada kolom dan ada barisnya ya di bagian kolom itu adalah usianya sedangkan di baris ini adalah imunisasinya kita tandai dulu ya di baris bulan ketiga jadi anak ini di bulan ketiga belum dapat imunisasi harusnya dia udah dapat hepatitis B polio, BCG, DTP HIV, PCV rotavirus nah jadi harusnya sudah dapat sekian banyak vaksin dia belum dapat apa yang kita berikan dulu kita tahu juga bahwa hepatitis B kemudian DTP dan HIV ini masuk dalam vaksin yang namanya pentavalent atau kalau merknya pentabio yang diposyandu ya nah kalau ditambah dengan polio suntik ini namanya jadi vaksin hexavalent jadi ditambah IVV ya nah dua-duanya boleh diberikan dan harusnya sudah diberikan dua kali jadi sudah dua kali pemberian hanya saja kalau misalnya kita mau pakai pentavalent jaraknya itu adalah empat minggu ya jadi antara pemberian dosis pertama dan kedua jadi umur tiga bulan suntik yang pertama kemudian umur empat bulan dosis yang kedua kalau kita pakai yang hexavalent kita pakai jarak boleh empat minggu boleh delapan minggu kalau anjuran rekomendasi dari pabrik delapan minggu ya setelah itu kita berikan apa harusnya sudah dapat vaksin bcg bcg ini harusnya sudah diberikan di usia 0 sampai dengan satu bulan jadi sudah harus selesai tadinya cuma karena dia umur tiga bulan belum dapat dan kalau usia di atas tiga bulan ini kita ada syaratnya sebelum divaksin bcg yaitu anaknya sudah harus diberikan dulu tes ya kita tes dulu apakah anak sudah terinfeksi tbc atau belum dengan apa kita cek ada tuberkulin atau kita lihat ada reaksi cepat bcg atau tidak kalau misalnya terbukti anak yang tuberkulinnya positif atau reaksi cepat bcgnya muncul kita cari nih apakah ada kemungkinan si anak sudah sakit tbc atau belum kalau anak sudah sakit tbc kita nggak perlu lagi vaksin bcg ya jadi diobati kalau memang ternyata sudah sakit ya setelah itu juga ada vaksin yang sudah diberikan di usia tiga bulan namanya vaksin apa nama kokus pcv ya vaksin pcv ini ada dua jenisnya jadi boleh kita pakai yang manapun mau pakai pcv 10 silahkan mau pakai pcv 13 juga boleh yang penting kalau sudah pakai pcv 10 lanjut kemudian pcv 10 terus kalau mau pcv 13 13 terus nah jaraknya berapa jaraknya 8 minggu dari dosis pertama kedua karena sudah seharusnya dosis pertama sudah masuk ya dibarengkan dengan pentavalent boleh boleh silahkan selanjutnya ada vaksin namanya rotavirus rotavirus itu ada dua juga ada vaksin rotavirus yang monovalent dan ada yang pentavalent kalau kita berikan vaksin rotavirus yang monovalent berarti jadi dua kali kalau pakai pentavalent berarti 3 kali pemberian jaraknya antara 4 sampai 8 minggu untuk yang monovalent sama untuk pentavalent juga antara 4 sampai 8 minggu jadi itu caranya kalau kita mau menyusul ketelambatan vaksin yang belum pernah diberikan sampai umur tiga bulan